Selamat malam kembali lagi bersama Blueheaven disini menemani kalian dan hari ini gede banget suaranya kita akan tes ya tes another game gimana nih Oh disini dia ya ah jadi gua bakal tes game yang namanya dinasti warrior 8mpires ini juga gua udah lama mainnya dan terbukti gua udah banyak buat karakter disini dari karakter gua sendiri atau juga karakter yang harusnya ada di dewe tapi belum ada jadi langsung aja kita mainin disini ada Jusso gantengan ya Nah ini buatan gua jadi ada yang liang wunco kalau lo ikutin samkok ya ini udah ketahuan lah ya dia adalah officer-officer dari Yuan Shao ya ini Yuan Shao Yuan Shao kita jadikan commander terus eh prajeritnya Yuan Shao itu pada ngumpul di Wei ada Zhang He ada Junji sama ah siapa lagi ya kayaknya cuma dua itu ya ya udah segitu aja terus lawannya tentunya kita ini mau ngetes aja ya jadi sebenarnya udah dites tapi emang batasnya kayak gitu ya nanti kalau ada ngelag ngelag dikit nggak apa-apa ya jadi Cao 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 ya batasnya Cao 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 Zuzhu gitu tuh ada Seho Yen dia banyak kayak officer-nya dari yang salah tapi yang penting-penting aja dulu ada sih gitu sebenarnya ada Li Dian sama Yue Jin ya yang penting di sini kita akan simulasiin battle battle apa ya namanya gue lupa di Y pokoknya yang kekalahan sosial ya eh gue lupa set sosial jadi apa commander oke kita prepare dulu dulu ya ini cuma tes doang ya tapi tesnya terbuka nah ini strategian gue udah terbuka semua sama-sama temper 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 kan ya udah temper unity cover fire itu eksplosion harusnya eksplosion ya ini ini buat serang semua sama-sama sama itu gua cuma butuh unit itu aku jadi kita set weaponnya nah disini masih antos ternyata ya ada yang cocoklah short pro nah sop-sopo tadi merah banget even men ya ini kalau misalkan mau coba Dewa yang ada seorinya ya main yang extreme legend paling bagus kalau empires itu buat hasrat kamu main taktikalnya ya dulu dina suorior itu pernah ada yang namanya Dewa taktik ya itu kayak main catur jadi kita nggak main hack and slash kayak gini ya eh ya biasanya gua pake kayak gini nih ala sitri apa ya apa ya ekwestrian aja kali ya karena gua pake red hair ya ini way of life masih ordinary berarti belum jalan di mainnya kalau misalnya lo main empire ya kalau misalnya lo main empire ya biasanya disini ada objektif tapi karena disini cuma free mode free mode jadinya cuma terbatas dalam yang kayak gini doang oke langsung aja kita eksekusi udah langsung di atas kuda mantap kita langsung ambil base nya ya sebelah kiri dulu kali ya kalau sebelah kanan di atas kuda siap nih mulai ngelag pastio hahaha tapi aslinya gua ga ngelag mungkin dari obs nya lu temen gua ga tau settingannya salah dimana sepiyo yusen juga ga tau oke jadi kalo empire itu dia ngelagin base nya dulu satu persatu nanti kembuka apa namanya ya ya base nya ditapukin satu-satu kalahin officer satu-satu sampai commander nya muncul di main-mainnya oke ini udah selesai kita lanjut oh ada officer lawan siapa nih jalan wii jalan wii jalan wii jalan wii oke si longsung sektor kiri terus kita gue benci banget nih maafnya serius hehehe karena cuma bisa satu jalur kalau dari yang atasnya itu dia bisa dua jalur masuk ke tengah situ itu ada yang di center kan kamu liat tuh masih di daerah merah nah itu kalau musuhnya bisa nge-defense dari dua arah kita cuma bisa datangnya satu arah dulu ke mudahnya oh kayaknya disini rame nih wuuu sudah ini ketempurannya sangat cuman siapa nih siapa again wuhh langsung abu semua yuk langsung mati semuanya mungkin levelnya terlalu muda ya eh ini udah udah belum ke base nya ngomong oblong ngamak kau yuantan iya gua ambil dari tengah aja karena dari kanan itu udah ada officer kita yang maju oh ini pada numpuk di kanan semua gak apa-apa nanti kita kepung yang sebelah kanan itu bisa di kepung kalau kita dua base yang depan kita ini dipakukin dengan cepat ini ini wuuu bakar semua nantetan ini ganti senjata dulu biar kalian hahaha kalau senjatanya one on one tapi kalau yang ini bisa lebih bagus eh stress area kok lu selesainnya cepat ini buat ngilangin stress enak banget ya hahaha game ya juzo juzo belum ada kan ya ya under etip sih padahal officialnya yansol itu bagus semua cuman yansolnya kalah support jadinya under etip ya itu yuan yang itu jago banget sama loncow walaupun kalah sama oh ada ada officer datangin gue nih siateng nih gampang banget kak wuuu kita bisa asyikin peta kecil juga biar lebih gampang deh segi musuhnya lari lu red hair red hair red hair gampang nah ini kan udah biru semua jadinya musuhnya gak dapet supply tambahan dia agak struggling harusnya oh wait ada officer yang datengnya kan gini dianwe oh tadi kan udah mati kan gue ya udah retreat istilahnya bye dianwe pada mundur kan semua aja kan nah itu ee commandernya udah ada di nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge karena jisou ini kan dia ee strategis ya dia kerja biarlah itu sangat beranggung sih wuuu ya iyalah kudanya red hair red hair kudanya red hair gak usah heran oke lanjut kita tinggal nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge dia berkurang banyak harusnya red hair kita udah complete red hair kita udah complete disini gue pake controller bukan xbox ya ps2 jadinya nanti tinggal r3 aja kita langsung masuk ke main cam usuh aja walaupun ada base di depan lagi EXPLOSION wuuu terus ah ini slow banget ya mantap ah ini percobaan aja woi red hair kudanya luvu ini luvu woi resnya Aduh jalannya lelep amat karena gua pakai itu apa tadi alatnya Hai Tengd nenek 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 Oh set bulat udah langsung hilang aja lumayan dapet Merit Oh ya jadi gimana do Ika gadis yukah 11 menit doang lols hai 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 Oh ya jadi ah tadi itu juzo ya kalau misalnya lo mau main sih ada Empire mode dia teman gue nggak gitu belum mau mainin sekarang cuman mau ngetes doang terus juga edit order ya kayak ini ada Sochang siahoji jelek-jelek lah gua terus ada liaoho liaoho nya kok botak sih Hai hehehe setau gua liaoho gua nggak bikin kayak gini deh wamping terus ada ya gitu lah obis kebuatan gua sendiri yang lain-lainnya kayaknya seru deh kalau misalnya live stream adew tapi bukan dewe yang Empire mungkin yang Extreme Legend ya kita nostalgia mungkin yang Dewa 5 boleh juga karena kan S2 juga ada emulatornya kalau di PC ya semoga lebih nggak berat juga ya hehehe ya oke Mungkin itu aja dulu buat dewe karena gua juga masih mau main yang lain banyak banget yang mesti dicoba sebenarnya mau streaming streaming ah streaming itu juga ya apa visual novel Hai man lagi kuasa sepertinya lupa dalam gimana gitu walaupun nggak keluarin hasilnya kan tepat aja tetap aja ya jadi thanks for watching dan kita sampai jumpa lagi di live stream live stream game dan berikutnya bentar lagi gua juga bakal balik loko Shadowverse nang aja kan ada Grand Prix ya kan ya di tinggal tunggu aja lah ya dan kemungkinan kalau minggu depan gua mau nyesuaiin jadwal gua dulu apa bisa stream sesuai jadwal karena diminta AIV demikian jadi tinggal tunggu aja kalau misalkan ada jadwalnya ya hehehe ya thank you for watching ya sampai jumpa lagi kita di live stream ikutnya goodbye and ciao